Kesatria berandalan jilid 4. Cinta dan dendam, dua-duanya selesai. Melang-lang buana seorang diri. Setelah selesai mengubur kau ceng, Kie Yamke mengurung diri dalam kamar beberapa hari, selangkah pun tidak keluar dari kamar. Hal ini membuat Xiao Hekcu dan kawan-kawan merasa tidak enak hati, khawatir Kie Yamke melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi mereka hanya bisa berdiam cemas saja, siapapun tidak berani dengan ceroboh-menerobos masuk ke kamarnya, hanya bergiliran menelungkup di depan jendela, menerawang ke dalam kamar melalui celah-celah daun jendela. Kie Yamke baik-baik saja duduk di dalam kamar, sedikit pun tidak bergerak, bagaikan rahi tua sedang bertapa. Xiao Hekcu mereka melihat keadaan begini bagai batu besar terlepas dari dalam hati, mereka tidak sekhawatir tadi lagi. Keadaan begini berlangsung selama 5 hari. Dalam 5 hari baik-baik saja, tidak ada masalah yang timbul. Liu Yamyu selangkah pun tidak meninggalkan rumah keluarga kian. Hari ke-6, langit baru terang Kie Yamke sudah meninggalkan kamarnya, berjalan ke dalam halaman, menerawang langit dengan dua tangan di belakang tubuh, seorang diri berjalan santai di jalan setapak yang sepi dan terpencil. Hari masih remang-remang, embun malam membasai baju, Kie Yamke berhenti, bengong memandang sinar matahari yang sedikit demi sedikit menampakkan diri dari balik lautan awan. Entah sudah berapa lama, dia tetap saja berdiri di situ tidak bergerak bagaikan patung kayu. Siapa tiba-tiba dia menoleh ke belakang menyapu dengan sorotan matanya yang tajam. Kie To'ako, aku Siaw Hekcu. Siaw Hekcu menampakkan diri keluar dari semak-semak, Kie To'ako, dari tadi aku berdiri di bawah pohon berjaga-jaga, kelihatannya kekhawatiranku berlebihan. Kie Yamke menarik Siaw Hekcu ke depannya, berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam. Siaw Hekcu, Kie To'ako amat berterima kasih padamu, kau saudara Kie To'ako yang paling baik. Dengan gembira Siaw Hekcu berseru. Ini baru Kie To'ako kami yang paling baik. Sinar matahari yang lembut memandang Siaw Hekcu. Siaw Hekcu, saudara-saudara yang lain apa baik-baik saja? Siaw Hekcu mengangguk-angguk. Semua baik-baik saja, semua teman-teman bergilir mengawasi rumah keluarga Kian. Selanjutnya dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Kie To'ako, beberapa hari ini kau terus menutup diri di dalam kamar, teman-teman amat khawatir padamu, kau bagaikan rahib tua yang bertapa terus duduk dalam kamar, apakah sedang berlatih silat? Amat terharu Kie Yamke berujar. Siaw Hekcu, kalian baik sekali, betul aku sedang berlatih silat, percayalah, kalau Liu Yamyo bertemu aku lagi, nyawanya pasti tidak akan lolos lagi dariku. Dengan suara gembira Siaw Hekcu berkata, Kie To'ako, tentu kita bisa membalaskan dendam lupau, kakak Siaw Licubukan. Dengan menggenggam kepalan, Kie Yamke berkata, dendam ini pasti harus dibalas, juga tidak boleh tidak. Harus dibalas. Berturut-turut beberapa hari, di rumah keluarga Kian tidak ada sedikit gerak pun, hal itu membuat Kie Yamke curiga sekali, dia memutuskan malam ini dia akan Menyelinap ke dalam rumah itu untuk mencari tahu Liu Yamyo sedang berbuat apa di situ. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif, berinisiatif lebih baik daripada diam terus. Sebelum jam 3 subuh, Kie Yamke dengan mudah sudah melewati pagar tembok menyelinap masuk ke dalam rumah Kian. Rumah ini amat besar, tapi Kie Yamke dengan mudah berjalan mengendap-endap sampai di tempat yang terang dan ada suara orang. Kie Yamke diam dan menahan napas, bagaikan kucing yang cekatan pelan-pelan berjalan ke bawah jendela yang terang-benderang, lalu berjongkok di sana, mendengar suara pembicaraan yang keluar. Dari dalam jendela sering terdengar suara tawa dan banyolan, sekali-kali juga perkataan cabul, serong, dan menyimpang, kelihatannya orang-orang dalam ruangan itu sedang makan minum bersenang-senang. Kie Yamke ingin menyelinap lagi ke tempat lain untuk memeriksa lagi, tetapi dia tertarik suara yang keluar dari dalam jendela, dia berhenti tetap berjongkok di bawah jendela. Liu Toako, sekarang luka dalammu sudah sembuh, kekuatanmu maju lagi selangkah, kenapa masih belum mau pergi membasmi si brengsek itu? Kie Yamke kenal itu suara Kianta. Kian Heng, jangan keburu nafsu. Si Jahanam Kie Yamke tidak akan hidup terlalu lama lagi, sesudah ada kesempatan baik, aku akan hajar dia sampai kalang kabut, lalu aku bunuh dia untuk menghilangkah kekesalan di hati dan supaya kau bisa memboyong pulang wanita idaman hatimu itu. Suara Liu Yamyo terdengar jelas sekali keluar dari jendela. Perkataan Liu Yamyo selesai, segera terdengar suara tertawa dua orang itu yang amat bangga dan senang, diselingi suara wanita-wanita yang mengajak minum. Tadi, Kie Yamke mendengar suara wanita dikiranya ini kamar perempuan, maka dia mau meninggalkan tempat ini, untung saja bisa tepat terdengar suara Kianta, sehingga dia tetap berada di situ. Kian Heng, kalau Kie Yamke sudah kubunuh, apa kau mau membantuku? Liu Toako, asal aku mampu pasti membantumu. Apa yang harus aku bantu? Kian Heng, asal kau mau membantu, nanti sampai waktunya baru aku memberitahu. Baiklah, terserah kau saja. Ayo Liu Toako, di depan arak harum dan nona cantik. Kita bersenang-senang dulu. Memang aku sudah tidak tahan, hahaha. Dari dalam kamar terus terdengar perkataan-perkataan yang cabul dan kotor, serta tertawaan yang bisa membuat muka orang menjadi merah dan merasa malu. Kie Yamke sudah tidak tahan lagi. HMMM dia pun meninggalkan tempat yang di bawah jendela itu, meloncat lagi ke atas pagar tembok lalu meninggalkan rumah Kianta yang besar itu. Kie Yamke teringat perkataan Kianta yang bermaksud muruk pada si Yau Ih tadi malam, maka dia memutuskan pergi ke warung Oh Tashok untuk melihat-lihat. Oh Tashok yang melihat Kie Yamke mampir, segera dengan amat akrab menarik dia masuk ke dalam warung. Memaksa dia duduk di bangku, dia sendiri malah bicara sambil berdiri. Kie Yamke, kenapa lama betul tidak kemari? Aku selalu teringat saja padamu, saat itu kalau bukan kau dengan kebajikan membantu, tentu si Yau Ih sudah celaka. Entah harus bagaimana membalas kebaikanmu, bagaimanapun malam ini kau harus makan ala kadarnya di sini. Kie Yamke melihat orang tua Iba berdiri, dia mana bisa tenang duduk di situ, cepat-cepat berdiri dan berujar. Oh Tashok, yang sudah lalu jangan dibicarakan lagi, kita bersaudara dan tetangga, tentu harus saling membantu. Selesa Oh Tashok bicara, Kie Yamke segera menyembung. Mana Si Yau Ih? Tertawa ringan Oh Tashok berkata, Si Yau Ih berada di dalam kamar, dia sedang membuatkan sebuah baju untukmu. Kie Keji, ini niat baik Si Yau Ih padamu, nanti jangan sampai ditolak, lalu dengan keras memanggil. Si Yau Ih, cepat keluar, lihat, siapa yang datang. Dari dalam segera terdengar suara yang manis dan manja seorang gadis. Ya, ada siapa? Putrimu segera keluar. Kie Keji sudah datang Oh Tashok menyahut dengan suara gembira. Kie Toako, ternyata kau, orangnya mengikuti suara muncul, tirai pintu bagian dalam disingkap, metu Kie Yamke menjadi terang benerang. Seorang gadis yang manis dan cantik, sepasang bola metu yang terang dan jernih, bergigi putih bersih, muncul dengan tersingkapnya tirai pintu. Dialah putri tunggal Oh Tashok yang bernama Si Yau Ih itu. Muka Si Yau Ih penuh terkejut bercampur gembira, begitu memandang muka Kie Yamke tidak terasa mukanya menjadi merah. Sambil menundukan kepala, dengan suara halus dan penuh perhatian dia berujar. Kie Toako, kau tambah kurus. Perkataan pendek ini membuat hati Kie Yamke merasa hangat, perasaan hatinya bergelombang, tapi mukanya seperti tidak ada apa-apanya. Dengan tertawa berkata, Si Yau Ih, baru-baru ini apa Kianta ada datang mengganggu mu. Si Yau Ih mengangkat kepalanya dengan penuh terima kasih memandang Kie Yamke. Kie Toako, sejak saat itu dihajar olahmu, dia tidak pernah datang lagi. Kie Toako, saat itu kalau tidak ada kau, Si Yau Moi. Kie Yamke segera merubah topik pembicaraan. Si Yau Ih, ayahmu sudah tua, kau harus banyak-banyak merawatnya. Dengan penuh kasih sayang Oh Tasyok memandang putrinya, tertawa-tertawa berujar. Kie Keji, Si Yau Ih amat berbakti, semua urusan selalu diambil dan dikerjakan olehnya, alasannya agar aku tidak terlalu lelah, kalau bukan aku yang melarang, dia berbakat untuk membantu aku berdagang di warung. Kie Yamke memandang Si Yau Ih dengan penuh meta, kebetulan juga Si Yau Ih mengangkat metu memandang dia empat. Metu bertemu, bagaikan terkena strom hati masing-masing tergetar hebat, sorotan metu dialihkan, muka Si Yau Ih menjadi merah lagi. Kie Yamke terbatuk-batuk ringan, dengan tegas berkata, Oh Tasyok, berbakat dagang tentu baik bagi Si Yau Ih, tapi demi menghindari hal yang kurang baik, turuti perkataan ayahmu, hari-hari nanti jangan terlalu sering menampakan diri. Si Yau Ih menunduk, dengan pelan mengiakan. Si Yau Ih, kata-kata Kie Ke Ji sangat betul, lain kali kau harus menurut, jangan ribut saja dengan ku mau membantu di warung, ayahmu belum tua benar sampai tidak bisa bergerak, kau lihat, ayah masih kuat. Habis berkata, segera mau memindahkan kacang seberat 25 kati. Orang kalau sudah tua tidak menerima pun tidak bisa, mukanya sudah merah tetap tidak bisa memindahkan kacang itu, hanya pinggangnya yang bungkuk dan terengah-engah selanjurnya batuk-batuk. Kie Yam Ke segera ke depan memapahnya. Oh ta siok, duduk dan istirahat dulu, dia memapahnya duduk di bangku. Saat itu juga si Yau Ih dengan suara halus memanggil, ayah tidak apa-apa cepat-cepat maju dari sisi lain. Bantu memapah ayahnya duduk. Dalam kesempatan itu, keduanya jadi berdekatan, hanya terhalang orang tua oh di tengah, saking dekatnya sampai bisa tercium bawa pihak lawan. Kie Yam Ke merasakan bau harum yang menyebar dari tubuh si Yau Ih, hatinya entah kenapa menjadi berdebar-debar. Si Yau Ih sekali lagi mengangkat mata memandang Kie Yam Ke. Kebetulan Kie Yam Ke juga sedang memandang dia. Sinar mata berdua bentrok lagi. Kali ini saling tidak menghindar lagi, tetapi, saling melengket, bagaikan magnet bertemu besi. Ketika orang tua oh sudah berhenti batuk-batuk, mereka belum sadar, berdua mereka bertukar perasaan dengan saling memandang secara cepat. Oh tak syok yang sudah berhenti batuk-batuk, merasa mereka berdua masing-masing memegang satu sisi tapi sesudah dia duduk mereka tetap tidak mau melepaskan tangan yang memapah, tidak mendengar mereka bercakap-cakap, juga tidak ada reaksi apa-apa, mula-mula dia merasa aneh, tapi dengan cepat dia sadar dan mengerti, hati tuannya merasa lega, diam-diam tersenyum, dia tidak mau mengganggu mereka. Memang dia amat menyukai pemuda Kie Yam Ke ini, meski dia berbaur dan bergaul akrab dengan berandalan, tetapi dia tidak pernah mengganggu orang sekampung atau para tetangga. Dia juga tidak pernah melakukan pencurian dan lain-lain pekerjaan kotor yang melanggar hukum, sebaliknya, dia selalu membantu semua tetangga dan orang-orang sedaerah, ada masalah apapun dia pasti membela habis-habisan dan bantu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, juga memberi pengertian agar berandalan-berandalan itu tidak boleh mempersulit dan mengganggu orang-orang sekampung dan sedaerah. Pemuda macam begini memang langka, dia hanya memiliki putri satu-satunya ini, mau memilih menantu yang modal apalagi. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia berharap Kie Yam Ke bisa menjadi menantunya. Sangat tidak diinginkan tapi benar-benar sudah tidak tahan lagi, oh tak syok jadi keselek dan batuk-batuk lagi. Tentu saja membuat Kie Yam Ke dan Sio Ih yang sedang menjalin perasaan baru menjadi terputus. Ayah, sudah agak kebaikan Sio Ih agak terkejut, mukanya menjadi merah, dia cepat-cepat menundukan kepala, dengan ringan-ringan memijitlan menepuk-nepuk punggung ayahnya penuh kasih sayang. Kie Yam Ke menuangkan secangkir teh panas, menyajikan kehadapan oh tak syok. Minumlah dulu tehnya. Setelah oh tak syok minum beberapa teguk teh panas, dia jadi agak enakan, tidak batuk-batuk lagi. Kie Yam Ke merasa sudah terlalu lama di sini. Dia pun berpamitan. Oh tak syok, Sio Ih, aku masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu, nanti kalau ada waktu aku pasti mampir lagi menengok kalian, habis bicara segera mau angkat kaki. Sio Ih dengan amat berat memandang Kie Yam Ke. Kie Keji, jangan pulang dulu, oh tak syok menahan. Kie Yam Ke, balik pada Sio Ih yang masih bengong. Memandang Kie Yam Ke dan berkata. Sio Ih, bukankah kau sudah membuatkan baju untuk Kie To Ako? Cepat ambil dan serahkan padanya. Muka Sio Ih menjadi merah, dengan malu menyahut sambil masuk ke dalam pelan-pelan. Sebentar saja tirai kain bergoyang Sio Ih sudah muncul lagi, di tangannya memegang sebuah baju baru. Dengan dua tangan memberikan pada Kie Yam Ke. Kie To Ako, pulang ke rumah cobalah dulu, kalau tidak pas bawalah kembali kemari, biar Sio Ih perbaiki lagi. Hangat Nian dalam hati Kie Yam Ke, dua tangannya menerima baju itu, tapi dalam kesempatan ini dia menangkap tangan Sio Ih yang halus dan mulus itu. Dia berkata. Pasti cocok, tidak perlu dirubah. Pasti cocok. Sebelah tangan Sio Ih dipegang oleh Kie Yam Ke membuat hati berdetak keras, muka bagaikan lembayung, elok, menja, dan malu-malu sekali. Sio Ih mendengar Kie Yam Ke yang seperti bloon, beberapa kali mengucapkan pasti cocok tidak tahan tertawa cekikikan dan berkata. Kie To Ako, kau belum mencoba bagaimana tahu pasti cocok? Tertawa dan pertanyaannya membuat Kie Yam Ke sadar, dia lupa diri dan membuat penyimpangan dari biasanya. Dengan kikuk dia tertawa dan berkata. Sio Ih, terima kasih, aku pergi dulu. Tentu saja Sio Ih tidak rela berpisah secepat ini, dua orang ini saling berpandangan. Akhirnya Kie Yam Ke berkata, masuklah Sio Ih. Aku pulang dulu. Dia mau berpamitan pada Oh Ta Siok, tapi entah kapan Oh Ta Siok sudah menghilang masuk ke dalam. Memandang dengan penuh kasih sayang, Kie Yam Ke akhirnya pergi dengan langkah besar meninggalkan Sio Ih. Tapi Sio Ih tetap saja berdiri di depan pintu, menatap terus tubuh Kie Yam Ke yang kian lama kian jauh itu. Sampai dia lenyap di belokan jalan Sio Ih masih tetap berdiri di situ tidak bergerak. Hatinya sudah terbawa oleh Kie Yam Ke yang pergi itu. Di rumah keluarga kian tetap tidak ada perubahan, selangkah pun Liu Yam Yo tidak meninggalkan rumah itu, Kie Yam Ke menjadi kesal. Keluarga kian adalah orang kaya di kota yang punya kedudukan dan banyak harta, kota ini punya peraturan kerajaan, dia tidak berani sembarangan menerobos masuk ke dalam keluarga itu untuk membunuh Liu Yam Yo. Dalam waktu dekat, Kie Yam Ke tidak bisa apa-apa. Memang banyak teman-teman yang mengawasi rumah keluarga kian, tapi dengan kelihayan Liu Yam Yo, gampang saja bagi dia menghindar dari pengawasan dan mengambil tindakan pada Kie Yam Ke. Tapi sejak dari mencari tahu berita Liu Yam Yo akan menyerang dia di mana dan kapan saja, dia selalu hati-hati dan waspada setiap langkah. Liu Yam Yo benar-benar seorang tokoh yang sulit diatasi. Xiao Ke Chu melihat Kie Yam Ke, cepat-cepat mengajak dia duduk di sebuah meja menghadap ke jalan, sibuk menyiapkan cangkir dan sumpit. Kie To'ako, sudah lama sekali tidak minum-minum di sini, sekarang mau makan apa? Dengan tersenyum Kie Yam Ke berkata, Xiao Ke Chu, terserah kau, bawakan saja makanan apa, sekarang minta dua teko arak dulu. Xiao Ke Chu mengiakan, dengan cepat menghantarkan dua teko arak, dengan gesit menuangkan untuk Kie Yam Ke. Kie To'ako, minum dulu dua cawan untuk membasai tenggorokan, aku ke dapur dulu, minta Koki membuatkan beberapa macam sayur yang enak untukmu. Selesai perkataannya bagaikan angin sudah pergi jauh. Kie Yam Ke minum secawan, menjelat-jelat bibir sambil melihat-lihat pemandangan di luar jendela dan orang yang lalu lalang di jalanan. Dia kesal, beberapa hari berturut-turut tinggal di rumah, membuat Kie Yam Ke yang suka bergerak itu tidak tahan, seorang diri dia jalan-jalan keluar untuk minum arak. Menuang arak sendiri minum sendiri, memandang macam-macam orang di jalanan, Kie Yam Ke merasa tertarik dan senang. Tiba-tiba dia melihat Kianta lenggak-lengguk berjalan di tengah orang-orang banyak, di sisinya ada dua orang jongos tua mengikutinya, sambil tertawa-tawa dan menunjuk-nunjuk mengganggu wanita-wanita di jalanan. Tampaknya Kianta juga seperti dia, sudah kesal berada di rumah, akhirnya keluar untuk jalan-jalan. Metuk Kie Yam Ke tidak lepas dari Kianta, sampai Siao Ke Chu mengantarkan tiga macam makanan yang panas dan wangi pun dia tidak merasakannya. Kieto Ako, cepat cicipi mumpung panas, ini dibuat spesial untukmu, suara Siao Ke Chu menarik kembali perhatian Kie Yam Ke. Kie Yam Ke berputar kepala, tertawa pada Siao Ke Chu, Siao Ke Chu, mari, kau juga cicipi dan minum secawan. Siao Ke Chu menggoyang-goyangkan tangan, Kieto Ako, kau makan saja, aku masih mau melayani tamu-tamu lain. Dia berlalu menambahkan arak dan makanan bagi tamu lain. Kie Yam Ke tersenyum dia tidak makan tapi berputar kepala melihat lagi keluar jendela, untung, Kianta masih terlihat luntang-lantung di jalanan. Kebiasaan buruk Kianta sulit berubah, dia tetap saja menggoda wanita di tengah jalan. Kemarahan Kie Yam Ke mulai berkobar, ingin sekali dia menerobos jendela terjun ke jalan untuk menghajarnya. Tiba-tiba hatinya teringat perkataan yang dia ucapkan ketika menyelingap masuk ke rumah Kianta. Yaitu Liu Yam Yo akan menyerang di akapan saja dan di mana saja. Kalau begitu Kianta berada dalam keadaan begini tetap menggoda wanita di tengah jalan mungkinkah ini sebuah jebakan? Tujuannya untuk memancing Kie Yam Ke keluar menghajar Kianta, sedangkan Liu Yam Yo menyembunyikan diri di sekitar situ, mencari kesempatan yang paling baik untuk menyerang dia dari belakang. Kemungkinan itu yang paling benar. Terpikir sampai masalah ini, Kie Yam Ke sekuatnya menekan emosi, dia tidak mengambil tindakan apa-apa, duduk di bangku, diam-diam mengamati Kianta dan keadaan di sekitar situ. Dia memutuskan dengan diam mengatasi perubahan. Memang Kie Yam Ke anak berandalan, tapi dia paling benci orang yang tidak bermoral, yang kurang ajar, dia sudah beberapa kali ingin membunuh Kianta bajingan ini, tapi mengingat dia tidak pun fadosa yang luar biasa, maka selalu membiarkannya, hanya dihajar saja beberapa kali. Memandang Kianta yang terus menggoda perempuan di jalan, kemarahan Kie Yam Ke yang sudah ditekan berkobar lagi, tapi dia bisa lebih keras lagi menekannya, dia maklum Kianta berani kurang ajar begini pasti ada maksud lain. Saat dia penuh perhatian memandang kelakuan buruk Kianta itu, tiba-tiba genting rumah rubuh dan mengeluarkan suara keras, di tengah pecahnya genting dan tanah abu berhamburan jatuh itu, seberukas sinar merah gelap bagaikan meteor jatuh dengan cepat ke atas meja tempat duduk Kie Yam Ke. Mendengar suara, Kie Yam Ke menoleh, sekilas melihat di dalam genting hancur dan debu itu mengikuti segumpal sinar merah melesat dengan cepat, dia sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir, Dia yang duduk di pinggir jendela, langsung berteriak keras, tubuh bagian atas dengan keras menerobos, dalam suara ramainya genting berjatuhan itu, dia telah mendobrak pecah daun jendela, mengikuti genting, debu, dan kayu patah yang berjatuhan, bergelinding, bersalto menjatuhkan diri ke jalan raya. Waktu dia menubruk pecah kaca jendela, bersamaan waktu dia menjatuhkan tubuh di luar loteng dan jatuh ke jalanan, di tengah genting pecah dan debu itu gumpalan sinar merah juga jatuh di atas mejanya, pop bersuara keras, segera memancar gumpalan api yang berkobar. Hanya sekejap saja seluruh tingkat dua rumah makan itu sudah dikepung dan dilahap oleh si jago merah. Tamu-tamu yang duduk di lantai dua termasuk ciang kui, pemilik perusahaan, siow kecu dan pelayan-pelayan yang lain terlihat payah semua, tidak satupun yang keburu menghindar, semua terkepung oleh kobaran api di luar loteng. Tamu di tingkat bawah masih sempat tergopoh-gopoh kabur keluar, dalam keadaan terkejut sekali berebutan keluar. Kiai Yamke sudah tidak peduli dengan dibu dan pasir yang melekat di tubuhnya, kakinya baru menapak ke tanah, langsung meluncur lagi, bagaikan mencabut bawang di tanah kering, sekujur tubuh membubung naik dan meloncat masuk ke dalam loteng yang sedang dilahap si jago merah. Tetapi kobaran api terlalu besar, baru tiba di jendela yang dia pecahkan itu, segumpal asap tebal bercampur dengan segumpal lidah api bagaikan ular beracun menjulurkan lidah berkobar keluar, terpaksa dia melayang kembali ke jalan, memang dia melayang cepat tapi tetap saja baju dan rambutnya terjilat lidah api menimbulkan bau gosong. Kiai Yamke turun ke jalan, dia berusaha untuk kedua kalinya melompat naik lagi ke loteng, tetapi waktu itu juga suara yang amat keras terdengar, seluruh bangunan loteng itu roboh, untuk cepat-cepat menolong siau kecu dan lain-lain sudah tidak keburu, mereka semua sudah pasti terkubur dalam lautan api. Kiai Yamke memandang loteng yang roboh terbakar dalam lautan api, matanya yang gemas sampai mau meledak, sekujur tubuhnya gemetaran. Kalau bukan karena dia minum arak di rumah makan teh telu ini, siau kecu dan lainnya tidak akan mati terpanggang. Beberapa kali dia ingin meloncat masuk ke kobaran api untuk menemani mereka, mati bersama, tetapi sebuah niat lain muncul dalam hatinya kuat sekali. Sehingga dia tidak mampu mengatasi hatinya, dia memutarkan tubuhnya langsung berlarian ke rumah Kianta. Dia hendak membalas dendam, membalas dendam untuk orang-orang yang mati itu. Sudah tidak perlu diragukan lagi, semua ini pasti dilakukan Liu Yamio, Kianta juga mengambil bagian dalam perjalanan ke rumah Kianta. Dia baru terpikir, Kianta begitu berani menggoda wanita di tengah jalan yang ramai, tujuannya untuk mengalihkan perhatian dia, agar Liu Yamio muda naik ke atap teket Liu, mengambil kesempatan saat dia tidak perhatian, memecahkan genting melemparkan bahan peledak mesiu itu. Andai kata dia tidak kebetulan duduk di sisi jendela, reaksi dia juga tidak secepat dan semutlak itu, kemungkinan besar dia juga bernasib sama dengan si Yau Ie Chu, terpanggang menjadi arang. Demi membasmi dirinya, Liu Yamio dan Kianta tidak segan-segan juga tidak peduli di atas loteng. Banyak orang yang tidak berdosa termasuk dirinya, tega melakukan kekejaman yang amat jahat. Kie Yamke dendam sekali pada Liu Yamio, ia bersumpah dalam hati bagaimanapun juga tidak akan mengampuni Liu Yamio. Kianta juga tidak akan diberi pengampunan. Kie Yamke terburu-buru bagaikan kuda berlari kencang, setelah berbelok di sebuah sudut jalanan, sudah tampak gerbang rumah Kianta. Saat dia belok dari sudut jalanan, dia dihadang oleh orang yang kurus kecil. Andai kata Kie Yamke tidak cekatan, pasti orang yang kurus kecil itu akan lintang pukang ditubruk olehnya di tikungan jalan tadi. Saat terpepet itulah, Kie Yamke cepat-cepat menyisi dan menghindar, begitu cepat berpapasan dengan orang yang kurus dan kecil itu sambil merentangkan tangan meraih sebuah lengan orang itu. Sesaat baru bisa berhenti. Kie Toako, ga, gawat, ternyata Siow Hek Chu yang menghadang perjalanan dia. Melihat Kie Yamke, dia tergagap-gagap tidak bisa meneruskan perkataannya. Dari romen muka Siow Hek Chu yang besar, Kie Yamke sudah menebak pasti terjadi lagi masalah, hatinya tiba-tiba merasa tenggelam. Siow Hek Chu, ada apa sampai tergesa-gesa begini dari luar dia seolah-olah tenang sekali. Menarik dua kali napas kasar. Siow Hek Chu masih tetap gagap berkata. Siow, Siow Ikonio, di, di sandera orang belen kepala Kie Yamke bagaikan mau meledak. Sekujur tubuhnya terasa dingin, tidak terasa tangan yang menangkap lengan Siow Hek Chu bertambah keras, dia bertanya dengan nada terkejut dan gusar. Siow Hek Chu, siapa? Siapa yang menyandera Siow Ikonio mau air mukanya pucat menakutkan? Dari dulu Siow Hek Chu belum pernah melihat air muka Kie Yamke yang menakutkan begini, lengan yang dipegang sakit bagaikan mau putus, membuat dia menggigit bibir menahan, dia tidak berani bilang sakit, tubuhnya gemetaran dengan gusar berkata. Aku pun tidak jelas. Tadinya aku ke rumah mencarimu, tetapi tidak ada, aku mengira kau ke rumah Oh Ta Siow, sampai di sana Oh Ta Siow pun tidak tampak. Saat aku mau mencari ke tempat lain, dari dalam warung terdengar suara rintihan, mengikuti suara aku mencari ke dalam, terlihat Oh Ta Siow terjatuh di lantai, banyak darah di sana. Oh Ta Siow! Bernafas dengan sulit, dalam keadaan terkejut aku memapah Oh Ta Siow. Di depan dadanya terdapat lubang darah yang masih meneteskan darah segar, udara yang masuk sedikit yang keluar lebih banyak. Aku takut sampai menangis, entah harus bagaimana tapi Siow Ikonio tidak tampak. Terdengar Oh Ta Siow dengan suara terputus-putus mengatakan bahwa Siow Ikonio telah disandera, dia memohon kau bagaimanapun harus menolong Siow Ikonio, lalu dia pun putus nafasnya. Sambil bercerita Siow Hek Chu meneteskan air matelagi. Oh Ta Siow apa bilang siapa yang menyandera Siow Ikonio? Karena tegang Kie Yam ketambah keras memegangi lengan. Siow Hek Chu! Auu, kali ini Siow Hek Chu sudah tidak tahan, dia mengaduh. Kie Yam kebaru sadar dalam keadaan tegang dan kalang kabut, dia kehilangan kontrol, membuat lengan Siow Hek Chu kesakitan, cepat-cepat dia melepas lengan itu. Dengan penuh penyesalan dia bertanya. Siow Hek Chu, apa tanganmu sakit sekali? Siow Hek Chu menarik napas, sambil menahan sakit berkata. Tidak apa-apa Kie To Ako, Oh Ta Siow belum mengatakan siapa yang menyandera Siow Ikonio sudah keburu meninggal, mungkin dia tidak sempat mengatakan. Dua Matuk Ye Yam ke memandangi gerbang mewah rumah Kian, sambil memegang kencang-kencang kepalan, dengan keras dipukulkan ke tembok. Dia berucap dengan suara rendah. Ini pasti perbuatan Li Uyam Yo. Tanda petik. Siow Hek Chu juga dengan sorotan Matu yang dendam memandang gerbang rumah Kian, berujar dengan geram. Pasti disarankan oleh Kian Ta. Kie Yam kemenegangkan pinggangnya, dengan Matu menyorotkan hawa membunuh, dia berucap. Aku bersumpah akan membahasmi Li Uyam Yo dan Kian Ta. Siow Hek Chu dengan suara ikut berkata. Betul. Betul. Kie To'ako, mari kita ke rumahnya membuat perhitungan. HMMM. Awas. Kalau mereka sampai tidak menyerahkan Siow Ikonio. Krek, krek Kie Yam kegeram hingga giginya gemeretak, lalu menghela nafas panjang, katanya. Mereka tidak akan begitu bodoh menyandera orang lalu disimpan di rumahnya. Kalau begitu kita melapor saja pada yang berwajib Siow Hek Chu berkata dengan marah, kalau sudah diadukan kepada yang berwajib, segedi apapun Yali mereka, mau tidak mau harus melepaskan orang yang disandera. Kie Yam keberkata sambil tertawa pahit. Siow Hek Chu, jangan lupa keluarga Kian punya banyak uang juga berpengaruh, mereka sudah biasa sekongkol dengan pejabat, diadukan pada yang berwajib juga tidak berakibat apa-apa, keluarga Kian banyak duit, asal dijejali dengan setumpuk uang. Jika semua masalah akan beres sendiri, malah kita akan dikatakan membuat laporan palsu, urusan tidak beres malah mendapat tambahan masalah. Siow Hek Chu tambah gusar dan bimbang, lalu kita harus bagaimana? Kie Yam keberkata dengan mantap. Jika ingin menolong Siow Iko Unio cuma bisa mengandalkan tanaga kita sendiri, dan dengan kera kita sendiri pula. Kie Yam keberkata, kenapa tidak ada orang datang melaporkan tentang gerak-gerak Kian Ta? Tadi aku melihat Kian Ta mengganggu wanita di jalan raya. Ketika api melahap Lerit Lu, Kian Ta pun menghilang. Metu Siow Hek Chu berair, dengan menangis berkata, Kieto Ako, entah kenapa anak-anak yang mengawasi rumah Kian Ta dengan tiba-tiba menghilang niwa, karena masalah inilah aku datang mencarimu. Dengan amat pedih Kie Yam keberkata, Akulah yang mencelakai mereka, aku terlalu meremahkan Liyu Yam Yo. Beberapa saudara kita itu kebanyakan telah dicelakai oleh Liyu Yam Yo, harapan selamatnya agak tipis. Lalu menarik Siow Hek Chu. Ayo jalan, kita ke rumah Oh Ta Siok, mungkin ada petunjuk yang bisa diambil. Siow Hek Chu mengangkat tangan menghapus air Metu di muka. Mengangguk lalu mengikuti di belakang Kie Yam ke, tergesa-gesa menuju rumah Oh Ta Siok. Berdua baru keluar dari lorong, dari depan tergopoh-gopoh datang seseorang, Kie Yam ke yang melihat segera berhenti. Metu menyorot sinar dingin memandangi orang yang mendekat. Siow Hek Chu berdiri dekat sekali dengan Kie Yam ke. Orang itu cepat sekali sudah tiba di depan. Merangkapan dua tangan pada Kie Yam ke berkata, Anda Kie Yam ke bukan? Kie Yam ke mengamari orang ini, tidak menjawab malah balik bertanya, Anda siapa? Dengan asal tertawa orang itu berucap, siapa aku tidak penting, tidak perlu disebutkan. Yang penting apa Anda ingin mengetahui keberadaan seorang gadis? Hati Kie Yam ke berdebar keras, sinar metu yang tajam bagai pisau menyoroti muka orang itu, dengan suara dingin bertanya. Apa Anda tahu orang itu mengangguk? Tadinya aku tidak tahu. Setelah seseorang minta aku menyampaikan berita ini, aku baru tahu. Kie Yam ke menatapi orang itu, dengan suara tajam bertanya. Li Uyam Yo. Orang itu berkata dengan tertawa. Dia siapa aku tidak tahu. Aku pun tidak bertanya, aku hanya melihat dia mengenakan sebuah jubah merah. Ternyata betul dia ujar Kie Yam ke tegas. Lalu dia bertanya, Li Uyam Yo minta Anda menyampaikan berita apa? Orang itu berpikir sebentar katanya. Katanya, kalau ingin bertemu dengan Nona itu Anda segera ke hutan penus belakang Wihara Tianning yang berada di luar kota. Kie Yam ke dengan asal-asalan berujar. Terima kasih Anda sudah menyampaikan berita ini. Dia membiarkan orang ini pergi. Siaw Hek Chumaju ke depan berebut berkata. Kie Toako, dia orang Li Uyam Yo. Jangan biarkan dia pergi. Orang itu pura-pura tidak mendengar, terus saja pergi. Siaw Hek Chumaju segera mengejar tapi Kie Yam ke menahannya. Tidak ada gunanya menahan, dia bukan orang Li Uyam Yo. Siaw Hek Chumaju paling percaya dan menurut pada Kie Yam ke, dia pun terdiam. Kie Yam ke berpikir sejenak lalu berkata pada Siaw Hek Chumaju. Pergilah bantu soal penguburan Oh Ta Siok, biar aku yang menolong Siaw I. Dengan gusar Siaw Hek Chumaju berkata. Aku ikut, kau seorang diri terlalu berbahaya dengan tegas Kie Yam ke berkata. Siaw Hek Chumaju, kalau kau ikut perhatianku jadi terpecah, penguburan Oh Ta Siok harus segera diurus. Pergilah, aku bisa hati-hati, tidak akan ada bahaya. Siaw Hek Chumaju yang mendengar merasa ada benarnya, segera mengangguk. Baiklah, tapi Kieto aku harus berhati-hati Kie Yam ke mengangguk. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Setelah tidak terlihat lagi bayangan Siaw Hek Chum, Kie Yam ke memutar tubuhnya dan mengejar keluar kota. Dalam hutan pinus terasa sunyi, sedikit kegiatan pun tidak ada. Hanya ada suara S-H-A-A-A, S-H-A-A-A, S-H-A-A-A suara angin meniup pohon pinus. Kie Yam keberdiri lama di luar hutan, sepasang mat mengamati keadaan sekitarnya, lalu dia menarik napas memekik ke dalam hutan. Liu Yam yo, aku kemari memenuhi janjimu. Keluarlah. Suara seruan masuk ke dalam hutan dan bergema dalam hutan. Dalam hutan tidak ada reaksi sedikit pun. Kie Yam ke menunggu sebentar lalu memekik lagi. Liu Yam yo, kalau kau tidak mau keluar juga, aku akan pergi. Kali ini ada reaksi, dari dalam hutan terdengar suara tertawa Liu Yam yo, tertawanya menggoncang dahan-dahan pinus. Kie Yam ke, ku puji keberanianmu. Suara tertawanya masih bergema dalam hutan. Tampak bayangan merah berkelebat dari dalam hutan, Liu Yam yo sudah berjalan keluar hutan. Dia tidak datang seorang diri, tapi membawa seseorang. Orang yang satunya itu adalah Siaw Ih yang amat dikhawatirkan oleh Kie Yam ke. Siaw Ih begitu melihat Siaw Ih, Kie Yam ke tanpa sadar berseru. Dia pun selangkah maju ke depan. Berhenti. Selangkah lagi kau maju, aku tidak akan segan-segan bertindak pedang pendek Liu Yam yo dengan ketat menyentuh punggung Siaw Ih yang pucat pasi dan rambutnya acak-acakan itu. Mendengar itu Kie Yam ke pun berhenti, tidak berani maju lagi. Sinar matanya terlihat penuh perhatian dan sayang memandangi Siaw Ih. Siaw Ih yang melihat Kie Yam ke, hatinya merasa senang luar biasa, dia ingin sekali mendekat Kie Yam ke, ikan tetapi ditarik oleh Liu Yam yo, sambil berkata, kalau belum mau mampus jangan berbuat macam-macam. Tubuh mungil Siaw Ih tergetar, dia segera berhenti dengan memelas berseru. Kieto aku. Kie Yam ke memandangi Siaw Ih yang sedih dan gugup. Hati Kie Yam ke memanas, segera berujar, Siaw Ih kau tidak apa-apa. Liu Yam yo berebut menjawab. Jangan khawatir. Aku tidak memperkosa dia. Dia tetap masih perawan. Kie Yam ke dengan marah menghardik. Liu Yam yo, kau bukan manusia, dengan Kie Yam keji berani menahan gadis yang lemah. Hi, hi, hi Liu Yam yo berujar, asal tujuan tercapai, aku akan menghalalkan segala Kie Yam ke berisaha meredakan amarahnya, dengan dingin berkata. Apa yang kau inginkan? Sorotan metu Liu Yam yo tambah keras. Asal kau memenuhi satu syarat, aku akan segera melepaskan dia. Kie Yam keyakin pasti syaratnya yang sulit diterima. Tapi demi Siaw Ih, orang yang pertama kali disayangi seumur hidupnya ini, dia tidak keragu-ragu, tanyanya. Apa syaratnya? Liu Yam yo tidak merasa khawatir sebab ada Siaw Ih dalam genggamannya. Dia sudah yakin di atas angin. Tertawa dingin bagai menusuk tulang, sinar api dalam mata menyorot tajam, berkata dengan sehuruf-sehuruf. Asal kau mau bunuh diri di sini, aku akan segera melepaskan nona ini. Perkataan Liu Yam yo bagaikan martil memukul hati Kie Yam ke dan Siaw Ih. Siaw Ih berkata sambil menangis. Kie Toako, kau tidak boleh mati, jangan penuhi kemauannya. Pedang pendek yang ditekankan pada punggung Siaw Ih tambah keras. Ujung pedangnya sudah masuk ke dalam daging, Siaw Ih kesakitan sampai bergetar dan memekik. Kie Yam ke melihat Siaw Ih memekik kesakitan. Dia bagaikan terkena sabetan pisau, hatinya bertambah kesal, matanya menyorot nafsu membunuh. Dengan dingin ia berkata. Liu Yam yo, kalau kau berani mengusik dia barang sedikit saja, aku pasti membunuhmu. Liu Yam yo yang merasa punya pegangan, jadi tidak gentar dan dengan suara keras berkata. Kie Yam ke untuk apa kau galak-galak, kalau kau macam-macam, dia dulu yang aku bunuh. Kie Yam ke tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menghela nafas, bibir bergoyang-goyang, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Siaw Ih berebut menghalangi. Kie Toako, jangan menuruti. Dia tidak akan melepaskan aku. Dia telah menyanggupi Kianta, kau mati dan dia akan menyerahkan aku pada Kianta. Kie Yam ke mengaung seperti singa ngamuk, betul begitu Liu Yam yo. Liu Yam yo terkejut setengah mati melihat rupa muka Kie Yam ke, dengan sulit dia berkata. Bukan begitu. Kau jangan dengar bualannya. Tapi kalau kau ragu-ragu, aku akan betul-betul menyerahkan dia pada Kianta. Dalam mati Kie Yam ke penuh hawa membunuh, coba saja kalau berani. Kenapa tidak berani, masalah apapun aku berani lakukan. Sedikit agak mengalah Kie Yam ke bertanya, Liu Yam yo, kenapa kau ingin membunuhku terus? Sinar membara mati Liu Yam yo berloncatan. Karena kau teman Kau Cheng, mungkin Kau Cheng mengetahui rahasiaku dan mengatakan padamu. Maka aku bagaimanapun harus membantaimu. Kie Yam ke mendesah. Kalau aku mengatakan aku tidak tahu rahasiamu, Kau Cheng juga tidak tahu, kau percaya tidak? Dengan tertawa Liu Yam yo berkata. Aku bisa percaya, tapi demi menghindarkan kesalahan, terpaksa tidak percaya, sampai manapun tidak percaya. Kie Yam kecepat-epat menyambung. Apa benar kalau aku mati kau baru mau melepas siowih? Liu Yam yo dengan pasti menjawab. Betul. Dua alis Kie Yam kemelayang, dengan tegas berka'ah, baik aku setuju, tapi aku juga punya satu syarat sinar mati. Liu Yam yo tambah ganas, dia bertanya, katakan apa syarat kau itu? Dengan tegas Kie Yam keberkata. Gampang saja, lepaskan dulu siowih siowih merontar-rontar sambil memekik. Kie to aku, kau tidak mpeleh mati, jangan mengikuti kemauannya. Jangan demi aku kau menuruti syaratnya. Kau harus menuntut balas demi Liu Pao dan lainnya. Tiba-tiba Liu Yam yo menotok titik nadibisu siowih, membuat sekujur tubuhnya bergetar, tidak sanggup memekik, sepasang matu, terlihat memohon. Kie Yam kemarah. Kenapa kau totok titik nadibisu dia? Agar tidak ribut terus, mengganggu pembicaraan kita Kie Yam ke tidak bisa apa-apa, katanya. Kau setuju tidak syaratku? Dengan suara melengking Liu Yam yo berkata. Kalau aku melepaskan dia, dan kau mengingkari janji, bukankah aku kecolongan? Kie Yam ke dengan kukus berkata. Perkataanku berat bagaikan gunung, apa yang telah diucapkan pasti dilakukan, tidak akan mengingkari janji. Sepasang matu siowih dengan sangat memohon dan memandangi Kie Yam ke tapi tidak bisa menyampaikan perasaannya, hatinya terasa gusar. Dia ingin sekali menabrakan dirinya, mati di depan Kie Yam ke agar Kie Yam ke tidak akan bunuh diri demi dirinya, sayang, dia tidak bisa bergerak sedikitpun, saking gusarnya, hatinya hancur berkeping-keping. Tapi Kie Yam ke sengaja meneguhkan hati tidak mau memandangi siowih. Lama sekali Liu Yam yo memandangi Kie Yam ke akhirnya membuka suara. Baiklah aku setuju melepaskan dia dulu mulutnya berkata demikian, lain pula rencana hatinya, lama berpikir setelah melepaskan siowih, menunggu sesudah Kie Yam ke bunuh diri, dia bisa menangkap siowih lagi, dan dipersembahkan pada Kianta. Ini bakal sempurna kedua-duanya, kenapa tidak segera menerima. Waktu itu Kie Yam ke sudah mampus, dia menyesal pun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itulah pendapat dan pemikirannya. Akhirnya jalan darah bisu siowih diurai-nya. Sebelum siowih berkata, dia telah mendorong siowih sambil berkata, Nona kau boleh pergi, pergilah sejauh mungkin. Luar dugaan, siowih bukan saja tidak menjauh, malah membalikan tubuh menubruk pedang pendek yang tadi menekan di punggungnya itu. Liu Yam yo tidak menyangka siowih tidak mencari kehidupan malah mencari kematian, dia terkejut, hingga terlambat sedikit menarik pedangnya. Pedang pendek yang masih dipegang di tangannya sudah menusuk di antara dada dan perut siowih yang datang menubruk itu, terbenam hingga tangkai pedang, ujung pedang dengan sedikit muncungnya membawa darah tembus sampai punggung siowih. Kie Yam kebagaimanapun tidak menduga siowih mengorbankan kematiannya untuk mencegah dan membatalkan perjanjian mautnya dengan Liu Yam yo, karena peristiwa datang mendadak ini, mau menolong pun sudah tidak keburu. Dengan metu, terbelalak memandang siowih menubrukkan tubuhnya pada pedang pendek lian yang, dia amat terguncang, bagaikan disambar petir terpaku di tempatnya. Liu Yam yo pun dibuat tercengang dan membelalakan metu oleh perbuatan nekat siowih. Dia bengong di tempat dan lupa mencabut pedang pendek yang tertancap di tubuh siowih itu. Kieto aku, balaskan dendam lupau. Ayah, dan aku, sebelum menghembuskan napas terakhir, siowih masih sempat berpesan pada kie Yam ke. Pesan terakhir yang terputus-putus dan lemah dibagaikan petir di siang hari bolong, menggetar hebat tubuh kie Yam ke, tiba-tiba dia terbangun dari bengongnya, memekik dengan suara parau dan sedih. Siowih, kau tidak boleh mati, kau jangan meninggalkan aku. Seperti macan gila menerjang dan menyerbu siowih yang pelan-pelan rubuh ke tanah itu. Liu Yam yo pun tergetar oleh perkataan-perkataan siowih yang terputus-putus itu, secepat pula dia mencabut pedang pendeknya dan meloncat mundur. Muka kie Yam ke memucat metu memerah, lipat waktu menangkap dan menggendong siowih, mendekap kencang-kencang tubuh siowih yang lemah lunglai itu di depan dadanya. Bergumam sendiri. Siowih, siowih, janji padaku kau tidak akan meninggalkan aku, tidak, tidak akan meninggalkan aku. Tapi siowih selamanya sudah tidak bisa menjawab lagi. Kie Yam ke sudah seperti orang cingong, bodoh sekali, terus saja mendekap kencang-kencang mayat siowih, berdiri bengong, tidak jelas bergumam apa, sorotan matanya hampa. Sebenarnya hatinya sedang menetes darah. Liu Yam yo berdiri beberapa meter di sana, melihat kie Yam ke dalam keadaan kosong, mukanya resah dan risau tidak menentu, bola metu berputar-putar. Dia berpikir untung rugi dalam hati, sebaliknya saat ini paling baik menyerang kie Yam ke sebab saat ini dia seperti kota yang tidak berpengangan kalau diserang pasti hancur. Akhirnya dalam hatinya mendapatkan sebuah keputusan. Seperti seekor rubah tua yang licik, Liu Yam yo bergeser dengan pelan-pelan, terus sampai sisi belakang kie Yam ke, dia baru berhenti, lalu bagaikan ular berbisa sama sekali tidak bersuara menyelinap dekat pada kie Yam ke. Kie Yam ke bagaikan kerangka tubuh yang tanpa nyawa, bengong berdiam di situ, sama sekali tidak merasakan dengan gerak-gerik Liu Yam yo. Apakah begitu? Hanya dia sendiri yang tahu. Paling sedikit luarnya terlihat begitu adanya. Akhirnya Liu Yam yo sudah mendekat ketubuh kie Yam ke, dalam jarak dekat secepat kilat pedangnya menusuk kie Yam ke. Sebuah serangan pedang yang mematikan menusuk titik na di punggung kie Yam ke. Pedang dengan cepat menusuk, sudah mengenai baju yang dikenakan. Kie Yam ke tetap seperti yang tidak merasakan. Dalam hati Liu Yam yo amat gembira, tusukannya tambah dipercepat. Moncong pedang telah menyentuh daging. Kegirangan Liu Yam yo mau tertawa keras. Sekejap itulah kie Yam ke seperti terkena stroom, tubuhnya bagaikan ikan dalam air meluncur, sekali pelintir sekali memilin. Sekali pelintir sekali memilin membuat semua harapan Liu Yam yo meleset, entah bagaimana pedang pendek yang sudah menyentuh daging kie Yam ke pun tahu-tahu meleset. Hanya menggores sedikit punggung kie Yam ke, baju sobek luka pun berdarah. Pedangnya meleset ke pinggir tidak mengenai sasaran dengan telak. Kie Yam ke berputar tubuh seperti angin berpusing, sambil tetap memeluk tubuh si Yau Ih yang mulai mendingin, melayang dengan matu yang geram. Dengan wajah menakutkan menggaur keras seperti geledek. Liu Yam yo, aku bersumpah hari ini aku harus membunuhmu. Orang seperti Liu Yam yo, bisa terkejut sampai mundur selangkah oleh wajah dan pekihkan kie Yam ke, setelah bergidik sebentar, mundur lagi selangkah. Dia ingin sekali memutar tubuhnya segera kabur. Kie Yam ke melihat pun tidak padanya, memandang dalam-dalam si Yau Ih dalam pelukannya yang bagai sudah tertidur nyenyak, seperti takut dia terkejut dan bangun pelan-pelan membungkukan tubuh, dengan amat hati-hati menaruh tubuh mungil si Yau Ih di tanah. Saat ini belakang punggung kie Yam ke kosong. Sinar tajam di matu Liu Yam yo menyorot tidak menentu, muka berubah-ubah, tidak bisa mengambil keputusan dalam kesempatan ini kabur atau bertarung hidup mati, satu lawan satu. Kesempatan yang sekilat sudah berlalu. Waktu Liu Yam yo selesai mengambil keputusan, kesempatan telah berlalu, tiba-tiba Kie Yam ke berdiri, mukanya menghadap Liu Yam yo. Kie Yam ke bagai berubah menjadi orang lain dia berdiri mantap seperti sebuah gunung. Sinar matanya seperti pisau tajam menusuk muka Liu Yam yo. Suara yang mendalam dan rendah membuat hati Liu Yam yo menyembuh perasaan ngeri. Liu Yam yo, sudah boleh dimulai dia berkata, sambil mengeluarkan Liang Tian Chi-nya, mistar. Liu Yam yo pernah kalah oleh Kie Yam ke, dia mengerti hanya mengandalkan Liang Xin Kang tidak akan bisa mengatasi Kie Yam ke, pedang pendeknya segera diacungkan. Kie Yam ke, jangan dikira aku takut padamu. Kie Yam ke tidak menjawab, mistarnya menekan alis, dua matu dia memandang tubuh Liu Yam yo yang bagaikan api menyala, diam tidak bergerak. Liu Yam yo pun tidak sembarangan bergoyang. Saat ini dari dalam hatinya muncul perasaan ngeri, menelan seteguh udara, sekuatnya menekan perasaan itu, sepenuh hati memandang Kie Yam ke. Dua orang sudah saling berhadapan. Tapi hawa membunuh dari keduanya terasa amat kental dan memenuhi udara, mereka sedang beradu kekuatan yang tidak berwujud. Akhirnya Liu Yam yo yang sudah tidak tahan. Sambil meraung keras, tubuhnya bagaikan roket meluncur miring dekat sekali dari Kie Yam ke, tiba-tiba meluncur ke atas, tubuhnya melintir berputar menyembur cepat ke atas sampai beberapa meter, lalu bersalto menukik ke bawah seperti segumpal awan berapi menutup ke bawah. Membawa pedang api yang merah menyala, bergoyang-goyang semua menyelubungi kepala Kie Yam ke. Kie Yam ke bagai tidak melihat serentetan gaya yang berubah terus dari Liu Yam yo ini. Tubuhnya tetap tidak bergerak sampai awan berapi bintang-bintang dan titik-titik merah menyala sudah mendekat, saat itulah mistar yang menekan dua alisnya itu tiba-tiba mengangkat dan menari-nari di udara. Terlihat sinar merah bertitik-titik dan awan hitam saling baradu tepat di atas kepala Kie Yam ke, mengeluarkan serentetan suara keras dan cepat, kering-kering-kering-keringguk suara belum berhenti, sinar merah titik menyala tiba-tiba lenyap, awan hitam juga mengikuti lenyap. Mistar menekan lagi di atas dua alis Kie Yam ke, tapi Liu Yam yo seperti selembarawan merah melayang jatuh ke tanah yang jauh. Kie Yam ke tetap tidak bergerak. Tapi Liu Yam yo seperti anak panah meluncur ke depan, pedang pendek dalam tangannya menekan dan memuntahkan kobaran api, dengan menggila menyerang Kie Yam ke. Tepat saat itulah Kie Yam ke pun mulai bergerak. Bergerak bagai kelinci lepas, menyongsong gempuran. Liu Yam yo. Sebentar saja, keduanya sudah saling bergumul. Chi Yam guk, Chi Yam guk, Chi Yam gak terdengar. Serentetan suara senjata beradu, pedang pendek seperti bara api gila-gilaan menggulung liang ihian Chi, juga bagaikan naga hitam melonjak-lonjak dan membumbung sinar merah dan bulir hitam mengikuti labuh keduanya, bergerak bergoyang seperti terbang saling bergumul dan bertempur. Penaga keras memukul menimbulkan angin ribut, hawa membunuh sudah bertambah kental saja. Akhirnya sinar merah bulir hitam cepat melenyap dan buyar semua. Dua bayang orang pun dengan cepat berpisah. Chi Yam keberdiri dengan mistarnya tetap menekan di alisnya. Pedang pendek Liu Yam yo mengacung agak serong. Romanya amat bengis, dadanya naik turun, tangan kiri terjuntai ke bawah, pundaknya ada darah menepes. Bagaian bawah baju Chi Yam kerobek-robek. Sepintas tampak Liu Yam yo menderita kalah lagi. Sinar mata Liu Yam yo berkedip-kedip agak lama. Tiba-tiba dia memekik keras, tubuhnya mulai bergerak. Bukan menyerang dan menyerbu Chi Yam ke, tapi sekali membalik meloncat, lari tunggang-langgang masuk ke dalam hutan pinus. Dia ingin kabur. Bagaimanapun Chi Yam ketidak rela membiarkan dia kabur, sambil meraung keras tubuhnya bagaikan anak panah lepas dari busurnya, melejit dan mengejar Liu Yam yo. Dua bayangan orang, satu merah satu hitam, sekejap saja sudah hilang di dalam hutan itu. Begitu Liu Yam yo masuk ke dalam hutan, tangannya membalik dengan pedangnya dia langsung memapas putus sebuah pohon pinus, dia terus meloncat menerobos masuk ke tengah hutan. Pohon yang roboh, tepat menghalangi Chi Yam ke yang kencang mengejar. Chi Yam ke tidak peduli lagi, dia mengangkat lelapak memukul terbang pohon roboh itu, sedikit pun tidak berhenti pengejarannya. Sambil berloncatan kabur pedang pendek Liu Yam yo terus-terusan membabat pohon di dua sisi di sepanjang jalan, dia berusaha menghambat pengejaran Chi Yam ke. Chi Yam ke menggunakan telapak menghantam, dengan mistar memukul, semua pohon penus yang roboh ke depannya ditangkis terbang. Dengan paksa membuka sebuah jalan, bukan saja dia tidak terhambat malah bisa bergerak cepat, terlihat lawannya sudah akan terkejar. Melihat siasatnya tidak bisa menghambat Chi Yam ke, Liu Yam yo menjadi gusar. Tiba-tiba dia menegakkan tubuh dengan pedang pendeknya membuat sebuah lingkaran sinar api yang menyala-nyala dipalangkan dengan memapas pinggang dan perut Chi Yam ke yang datang mengejar. Chi Yam ke terpaksa berhenti, mistarnya dengan cepat dipukulkan, TNGGG, pedang pendek lawannya bentrok dengan keras. Meskipun pedangnya terpental, Liu Yam yo berhasil menghentikan langkah Chi Yam ke, melihat maksudnya tercapai, ujung kakinya menghentak, tubuh melompat ke arah sebuah pohon penus, menginjak dahan berlari cepat. Dilihat sekilas seperti segumpal awan merah bergelinding si udara. Chi Yam ke sudah memutuskan harus membunuh Liu Yam yo, bagaimanapun tidak akan membiarkan dia kabur, sekali berhenti dia menerjang lagi. Kali ini dia merubah Kero mengejarnya, tidak mengikuti melompat dan mengejar ke pucu pohon, tapi cepat melayang melompat sambil menghentamkan telapak dan menyabetkan mistarnya mengejar Liu Yam yo yang berlompatan di pucu pohon, dia merobohkan pohon-pohon di depan memaksa Liu Yam yo turun lagi ke tanah. Karena Chi Yam ke menginjak tanah tentu saja gerakannya lebih cepat dari Liu Yam yo yang melompat di pucu pohon, sebentar saja Liu Yam yo sudah terkejar. Satu di atas pohon yang sarunya di atas tanah, setelah terkejar, pinus di depan langsung dihantam dengan mistar, kebetulan Liu Yam yo sedang menyeberang dari pohon ini ke pinus yang dirobohkan Chi Yam ke ini, dengan begini hilanglah pohon pinus tempat injakan Liu Yam yo. Liu Yam yo tidak menyangka pohon yang akan diinjaknya lebih dulu patah, tubuhnya di udara tidak ada topangan lagi, terus terjatuh ke bawah. Chi Yam ke sudah menunggu di bawah. Liu Yam yo terkejut luar biasa. Tangan melayang, segumpal sinar merah meluncur dari tangannya dan dihamburkan pada tubuh Chi Yam ke yang berdiri di bawah sedang menunggu dia jatuh ke tanah. Waktu itu juga dia mengangkat hawa murninya, tubuh yang jatuh tersentak, dia melayang ke pinggir menuju pohon pinus yang lain. Bayangan hitam berkilat menerpa BOMMM terdengar suara keras, meledak di tempat tadi Chi Yam ke berdiri. Kobaran api melonjak-lonjak, rumput dan pohon terbakar meluas sampai jauh. Kalau Chi Yam ke tidak keburu menghindar tapi tetap berdiri di situ tentu sudah hangus oleh api dan ledakan itu menjadi arang. Untung Chi Yam ke sudah menghindar bagaikan iblis, sebelum bahan peledak amunisi itu menyentuh tanah, seperti mengetahui Liu Yam yo akan melayang ke samping pohon, sekali bergoyang dia lebih dulu selangkah di depan, melompat ke depan pohon pinus itu dengan mistarnya menghantam tubuh pohon, dirinya meluncur dan melompat ke atas. Tepat Liu Yam yo mau menginjak pucuk pohon itu, krekkk pohon pinus itu patah dari tengah, tentu saja Liu Yam yo jadi menginjak kosong, saat ini napas sudah habis, tubuhnya sudah tidak mampu mengangkat lagi, dia meluncur terus ke bawah. Kebetulan bertemu Kie Yam ke yang sedang meluncur ke atas. Saat Liu Yam yo sadar mau menghindar sudah terlambat. Bulir-bulir hitam muncul dan berkilau. Liu Yam yo mengerang mengenaskan dan memilukan, tubuhnya ang meluncur jatuh tiba-tiba terlempar ke kiri BRUMM dia sudah tidak keburu menghindar langsung menghantam sebuah pohon pinus, terdengar kreak pohon pinus itu pun tumbang. Liu Yam yo bagaikan seongguk batu meteor, cepat sekali terhempas ke tanah. POPPP tubuh Liu Yam yo sudah seperti setumpuk tanah becek terlempar dan terjatuh di tanah, sudah tidak bisa bergerak lagi. Tadi Mr. Kie Yam keberhasil menghantam punggung Liu Yam yo, mematahkan pinggangnya, tulang pinggang. Remuk dihantam sampai tidak tertahan, tubuhnya pun menghantam tubuh pohon hingga roboh. Jero Wanya pasti terluka parah sekali, dia terlempar jatuh di tanah, sudah tidak akan hidup lagi. Kie Yam kecepat-cepat melayang ke sampingnya, cepat-cepat menunduk, membalikan tubuh Liu Yam yo. Tampak mukanya yang merah semua sudah berubah menjadi ungu gelap, dari sudut mulutnya mengeluarkan serat-serat darah, dua mata sudah mau meram, tubuhnya sudah lesu, udara yang keluar banyak yang masuk sedikit. Pasti tidak bisa hidup lagi. Kie Yam kece menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan keras bertanya. Liu Yam yo, jawablah, kau punya rahasia apa sampai membunuh banyak orang, katakan cepat. Di bawah goncangan dan pekehkan Kie Yam ke, Liu Yam yo agak membuka matanya, payah dan tidak bertenaga memandang Kie Yam ke, bibir bergerak-gerak, dengan suara terputus-putus dan lemah berkata, aku, tidak akan, mem, memberitahu, padamu, sampai aku, aku matipun, rahasia ini, akan dibawa, ke bawah tanah, kau, selamanya, tidak akan tahu. Tiba-tiba dia muntah darah, matanya pun menutup, kepalanya belok ke samping, tubuh kejang-kejang, akhirnya mati. Pelan-pelan Kie Yam ke menaruh Liu Yam yo, menegakkan tubuh memandangi api besar yang membumbung dan membakar. Bergumam sendiri, hanya demi rahasia yang diketahui olehmu seorang, kau membunuh banyak orang, membunuh lupau, siow licu, siow ih, ya Tuhan, bukankah ini sudah keliwat kejam? Dengan muka sempoyongan muka bimbang, Kie Yam ke berjalan keluar hutan pinus. Dengan enteng-enteng menggendong mayat siow ih, selangkah-selangkah berjalan menjauh. Di belakang tubuhnya api membakar hutan pinus, sinar api membumbung ke langit berbunyi. Cepat sekali seluruh hutan pinus sudah menjadi lautan api, tentu saja mayat Liu Yam yo juga lerkubur dalam lautan api yang dibuat oleh dirinya sendiri. Orang yang main api pasti akan terbakar sendiri, pas sekali untuk menyimpulkan kondisi Liu Yam yo. Liu Yam yo sudah mati, Rahasianya mengikuti kematiannya, terkubur dalam kobaran api, selamanya tidak ada orang yang mengetahuinya Dia tidak mau ada orang yang mengetahui rahasianya, terlaksana sudah keinginannya Kira-kira 10 hari sesudahnya, tersiar berita Kianta anak tunggal orang terkaya kota yang Ciu Kian Jitsan secara aneh telah meninggal di atas ranjang dalam kamar tidurnya Di depan dadanya menancap sebilah pisau yang mengkilap Digagang pisau terikat secara kertas yang bertuliskan Kie Yam Ke yang membunuh Kianta Anak tunggal Kian Jitsan terbunuh, tentu saja dia sedih bukan main seperti ditinggal orang tua meninggal Dendam kepada Kie Yam Ke yang membantai Kianta, seperti ingin mengupas kulit dan menelan dagingnya, akhirnya dia adukan pada yang berwajib Pihak yang berwajib segera mengirim orang, mendatangi rumah Kie Yam Ke ingin menangkap Tapi Kie Yam Ke sudah menghilang Kian Jitsan tidak mau sudah, sogok ke atas ke bawah, akhirnya yang berwajib membuat poster ke seluruh kota untuk menangkap Kie Yam Ke dan hebahlah seluruh kota yang Ciu Sebenarnya di mana Kie Yam Ke berada, tentu banyak orang ingin mengetahuinya Paling sedikit Kian Jitsan ingin mengetahuinya, yang berwajib juga ingin mengetahuinya, demi uang hadiah penangkapan sebesar 50 ribu tel siapapun ingin mengetahuinya Kian Jitsan demi untuk menangkap Kie Yam Ke dari kocek pribadi mengeluarkan uang hadiah penangkapan sebesar 50 ribu tel 50 ribu tel bukan uang sedikit Untuk ukuran waktu itu ini adalah sebuah hitungan yang menakutkan, sebuah kekayaan Maka banyak orang kemana-mana mencari tahu keberadaan Kie Yam Ke Kalau dikatakan kota yang Ciu tidak ada orang yang mengetahui keberadaan Kie Yam Ke Pasti tidak ada yang percaya, tapi kenyataannya memang begini adanya Sebab Siow He Chu saja tidak mengetahui di mana Kie Yam Ke berada Dia hanya tahu semalam sebelum Kian tak terbunuh, Kie Yam Ke pernah bilang mau berkelana kemana-mana, mau pergi ke tempat yang jauh Bumi dan langit besar begitu, dibandingkan seseorang, hanya kecil bagaikan setetes air dalam samudera raya Kalau benar Kie Yam Ke sudah pergi, itu sama dengan mencari jarum dalam lautan, tidak akan menemukan jejaknya Membawa hati yang linglung dan sedih Kie Yam Ke benar-benar telah meninggalkan kota yang Ciu Meninggalkan tempat yang menyedihkan, membuat dia kehilangan seorang gadis yang amat dicintainya, kasihan Dia seorang diri menempuh perjalanan sampai telaga yang tidak bertepi dan penuh bahaya Terima kasih telah menonton!